Porang, sejenis tanaman umbi yang laku di pasaran dalam dan luar negeri ini, kini sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kebumen. Salah satunya adalah Puji Tato, warga Kabudusan Kebumen, yang mengembang biakan tanaman porang di lahan miliknya seluas 2 hektare. Petani di Kebumen kini mulai memanfaatkan ladangnya untuk budidaya tanaman porang, atau disebut dengan nama ilmiah Amorapalus muleri. Tanaman jenis umbi-umbian ini dipilih para petani karena dinilai memiliki harga pasaran yang lumayan tinggi, sebab termasuk komoditi ekspor ke beberapa negara di benua Asia, seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, dan Cina. Seperti yang dilakukan Puji Tato, warga desa Kabudusan, Kecamatan Kebumen. Pria yang dulunya merupakan seorang pedagang jenitri ini, kini mulai mengembangkan tanaman porang di lahan seluas kurang lebih 2 hektare di duku pagar kemiri desa Krakal, Kecamatan Alian, dengan lebih 60 ribu batang. Puji mengaku awal mengenal tanaman porang dari seorang pembudidaya porang yang sukses, bernama Paidi, warga asal desa Kepel Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, pada tahun 2014 silam. Ia tak bekerja sendiri. Budidaya porang, ia lakukan bekerja sama dengan salah seorang pengasuh pondok pesantren Al-Hasani Alian, bernama Gus Luqman. zwitri Waktu itu kan 2014 di kebumen yang lagi kemarlimanya jenitri. Kita akhirnya kami ngobrol-ngobrol ngobrol ibl dan dan Papaitu cerita tentang porang. saya cerita tentang Sinitri tahun ke tahun akhirnya saya coba sosialisasikan sama petani Sinitri di Kepulmen tapi di Kepulmen sendiri kurang minat ini baru terrealisasi saya nganam sama Gus Lukman dan keluarga ini baru tahun 2019 di tahun 2020 menurut Puji budidaya porang dinilai lebih mudah untuk bisa panen tanaman porang cukup membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk bibit Puji mengaku mendatangkannya dari berbagai daerah seperti Kabupaten Magelang Temanggung dan Madiun dengan harga kisaran 250 hingga 300 ribu rupiah per kilogramnya terkait harga pemasaran Puji mengatakan tanaman porang dihargai 12 ribu rupiah per kilogramnya meski begitu dirinya mengaku pada tahun ini belum berencana panen karena masih tahap pengembangan dengan harapan di tahun depan bisa memperoleh hasil panen yang melimpah kalau kita sih untuk tahun ini belum ada rencana panen karena masih tahap pengembangan depannya biar lumayan banyak lah kebunnya jadi rencana sih ini udah ada beberapa pabrik yang membuka pintunya untuk bekerjasama hasil panennya nanti mau ditampung ada yang terima diun kudus terus Bucokerto Pasuruan Sama Nganju Dari Kebumen Tim Liputan Rasi TV Meritakan Terima kasih Terima kasih.